Sampai jumpa Selamat pagi adik-adik semuanya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sebelum nanti kita mendengarkan jerman Tuhan, kita mau puji Tuhan dengan lagu Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Selamat pagi 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 Sampai pagi Masi semangat pagi Kalau tidak ada, didengarkan dari firman Tuhan kita perjanjian lama Amsal 6, saya akan bacakan ayat 6, 7, dan 8 Dengarkan firman Tuhan dari Amsal 6, ayat 6, 7, dan 8 Hai pemalas, pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya Ia menyediakan rotinya di musim panas Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen Apa ceritanya adik-adik dari bacaan tadi? Banyak melihat Semut Kalau belum tahu semut, ini tak kasih tahu gambarnya semut Semut? Nah, ini semut? Apa? Makan apa ini? Roti Kenapa semutnya tidak sendiri ya? Karena suka bersahabat Senang dengan teman-temannya Tidak mau bermain sendiri Tetapi suka bersama teman-temannya Kalau yang bawah Gembar apa? Gembar belalang Gembar belalang Nah, sekarang Mbak Taryono mau cerita Antara belalang dan semut Cerita belalang dan semut Berarti dalam firman Tuhan Semut itu semut yang rajin Kalau orang malas, lihatlah semut Artinya semut itu semut yang rajin Suka bekerja Seperti ini Semut itu suka bekerja Ada suatu pagi Ada belalang yang melihat semut sedang bekerja Dengan teman-temannya yang banyak Belalang itu bertanya Hei semut Jangan bekerja terus Ayo bermain dengan aku Waktu itu belalang melompat-lompat Dari pohon satu ke pohon yang lain Kemudian dari daunnya satu ke daun yang lain Mengajak semut Bermain Siapa yang suka bermain? Saya suka simpan Siapa yang suka bermain? Ya, berarti siapa belalang Kayak belalang suka bermain Belalang suka bermain Dia suka bernyanyi Terus mengajak semutnya Untuk diajak bermain Tetapi apa kata semut? Tidak Saatnya aku harus bekerja Semut rajin bekerja Karena Besok kalau datang hujan Aku nanti tidak bisa mencari makan Jadi Waktu ini terang Kami harus bekerja bersama-sama Mengumpulkan Makanan Semut mengumpulkan makanan Kira-kira kuat enggak Kalau mengangkat roti segini Semutnya Nah, sendiri tidak kuat Tapi kalau bareng-bareng Ini kalau tidak kuat Panggil temannya lagi Hei, sini, sini Akan makanan ini Pintar, kalau semua dijual-jual Kalau terlalu berat Dijual-jual Baru bisa diangkat Kemudian dibawa ke rumahnya Disimpan di rumahnya Makanannya disimpan di rumahnya Terus dimakan kapan? Busuk kalau datang hujan Kalau datang hujan Berarti di rumah semua sudah banyak makanan Tetapi belalang tidak memikirkan itu Belalang suka bermain-main Kenapa harus bekerja terus? Kan makanan masih banyak Dengan kita bermain-main Kalau mau makan, makan saja Tidak usah bekerja Bebelalang Tapi semut enggak Semut rajin bekerja Terus bekerja Sampai mengumpulkan makanan yang banyak sekali di rumahnya Pada waktu musim hujan Nah, pada waktu musim hujan Tidak banyak makanan Semut baru Makan Dari makanan yang disimpan Jadi Sepertinya sudah punya makanan banyak Tetapi belalang Pada waktu musim hujan Wah, dia mau cari makanan Wah, hujannya deras banget Tidak bisa keluar Aduh Lampar ini Lampar ini waktu mau makan Tapi hujan deras Anginnya kecak banget Tidak bisa Jari makan Nah, sampai kelaparan Nangis belalangnya Aduh, berku sakit Berku sakit Jari belum makan Nah, kesakitan perutnya Tetapi si semut di rumah Tenang-tenang saja Karena kemarin saya sudah mengumpulkan makanan banyak sekali Semutnya tenang-tenang saja Jadi adik-adik Anak Tuhan Yesus harus menjadi anak yang pintar Seperti Semut Anak yang pintar adalah anak yang rajin Rajin bekerja Rajin menyiapkan semuanya Supaya besok sudah punya persediaan Supaya besok sudah punya persediaan Kalau rajin setelah minggu Berarti menyiapkan surga Kalau rajin ke sekolah Menyiapkan masa depan Ya, tahu Kalau Cita-citanya mau jadi dokter Jadi guru Semuanya harus rajin Rajin belajar Menyiapkan semuanya untuk masa depan Seperti semut Rajin bekerja bersama-sama teman-temannya Jadi adik-adik Anak Tuhan Yesus harus menjadi anak yang pintar Anak yang pintar berarti harus selalu rajin Anak yang rajin Anaknya masih menabung Anaknya masih menabung Anaknya masih menabung Anaknya juga menabung Ini mencontoh semput Kalau punya uang harus ditabung Tidak jajan terus Siapa yang suka jajan? Wow, banyak semuanya suka jajan Kalau jajan berapa? Sehari dikasih jajaran berapa? 2.000 Puncul 5.000 10.000 anak bis satu hari Itu boros namanya Kalau mencontoh semut Kalau mencontoh semut Dia harus rajin Menunggulkan untuk masa depan Rajin untuk menabung Jadi mau mencontoh semut? Mau Sekarang jadi boleh mencontoh semut Menjadi anak yang rajin Suka kerjasama Dia bersama teman-temannya Bekerjasama Terus menabung Seperti ini Menabung Dia rajin menabung Untuk masa depan Jadi kalau adik-adik pengen Besok Siapa yang sudah punya HP? Belum semua? Belum tok? Besok kalau bedik Pengen punya HP enggak? Enggak Pengen punya HP Nyalengi Kalau dikasih uang Siapa? Budi Om Pak Kakung Om Pak Putih Apa dikasih Om Dikasih siapa? Dicalangi Seperti ini Dikasih om Nah dikasih om Harus dicalangi Apa dikasih Mbak? Kasih Mbak Putih Dicalangi Terus Boleh jajan enggak? Boleh jajan juga boleh Kalau mau jajan Minta Ibu sama Bapak Minta Rp2.000 untuk jajan Tapi kalau dikasih Pak Kakung Bapak Utih Apa-apa Pak D Aku belum punya celengan Nah harus minta Supaya dibelikan celengan Oh punya Nah bagus Kalau punya celengan Jadi harus dicalangi Jadi calangi Sampai penuh Celengannya penuh Besok kalau tidak gede Bisa beli HP sendiri Jadi tidak minta sama Ibu atau Bapak Pak Tukar ke HP Tidak boleh Kalau mau beli HP Calangi C Besok bisa Beli HP sendiri Nah dikasih siapa Pak belikan HP Pak Gitu Gitu Harus nyalangi dulu Harus nyalangi dulu Kalau mau beli HP Jadi anak Tuhan Harus Pintar Untuk jadi pintar Harus Rajin Ya Aku habis jajan itu Ada kembaliannya 2000 Tuk jalan Uangnya berapa 5000 5000 5000 Untuk jajan 3000 Berarti kembaliannya 2000 Dijalangi Pintar Iya Nah tadi Adik Sebab menjadi anak Tuhan Yang pintar Harus Rajin Mencantap semut Semut Ya Mencantap semut Jangan mencantap belalang Yang suka bermain terus Supanya bermain terus Hanya lompat kesana Lompat kesini Tapi tidak mau bekerja Tidak rajin seperti semut Jadi harus Rajin seperti semut Supaya Menjadi anak yang Pintar Harus Rajin belajar Kalau Adik-adik pengen Bisa menjadi bos Orang yang kaya Harus Rajin Menabung Ya Harus Rajin menabung Kalau mau Terus menjadi anak Tuhan Harus rajin Sekolah Minggu Ya Jadilah anak yang rajin Seperti Semut Ya Diulangi lagi Firman Tuhan Dari Amsal 6 Ayat 6 7 Dan 8 Untuk diingat Ingat Eh pemalas Pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Biarpun tidak ada Pemimpinnya Pengaturnya Atau penguasanya Ia menyediakan Rotinya di musim panas Dan mengumpulkan Makanannya pada Waktu Panen Rajin Seperti semut Siap adik-adik Siap 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 Jadi rajin Seperti semut Oke Terima kasih Firman Tuhan Pada Pagi hari ini Telah bersama-sama Kita terima Supaya kita menjadi Anak Tuhan Yang Rajin Seperti semut Ya Terima kasih Tuhan Yesus Karena pagi hari ini Tuhan telah memberikan Firman Kepada kami Kami boleh Mencontoh semut Yang rajin Supaya kami Menjadi anak-anak Tuhan Yang rajin Dan menjadi anak-anak Tuhan Yang pintar Tuhan Yesus Jadikanlah kami Murid Tuhan Yesus Yang semakin baik Rajin Ke sekolah minggu Dan rajin Menolong Teman Dan juga Rajin Menaklu Terima kasih Tuhan Yesus Karena Tuhan telah menyertai Di dalam kami Mendengarkan Firman Tuhan Dalam sekolah minggu Pagi hari ini Jika di dalam kami Mendengarkan firman Tuhan Ada kesalahan dan dosa Kami mohon Ampun Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Ini berman Tuhan Dari Pak Tariono Yang bisa sampaikan Silahkan dilanjutkan Untuk sekelah minggunya Dan Nanti ditutup Boleh Dulu Ya Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Salam 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 Terima kasih.